Halo Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Maka Kulia Teknik Konsultasi Bisnis dan kali ini kita akan mempelajari tentang profesionalisme dan etika konsultan. Nah kemarin kan kita sudah mempelajari nih tentang sejarah konsultan dan bagaimana perkembangan industri konsultan di dunia dan juga di Indonesia. Nah sekarang bagaimana sih untuk menjadi konsultan itu bisa biar menjadi seseorang konsultan profesional dan juga bagaimana menjadi seorang konsultan yang memiliki etika yang baik. Nah di permohon kali ini kita akan mempelajari tentang profesionalisme dan etika konsultan. Tentu nanti topiknya teman-teman diharapkan memahami isu profesionalisme konsultan dan juga konetik profesi konsultan. Nah diharapkan setelah perkulian hari ini teman-teman dapat memahami profesionalisme dan kode etik dengan melayanan konsultasi. Nah ini ada sedikit review tentang profesi konsultan. Nah secara psikiater profesi dokter spesialis ya yang bertugas menangani masalah-masalah gangguan jiwa ya kan kalau profesi psikiater. Sedangkan profesi sekolah. Sekolah itu menganalisa perilaku dalam upaya untuk memahami karakter individu ataupun kelompok. Nah kemudian ada konsulor. Konsulor juga berada dalam bidang konsuling di bidang pendidikan tapi juga merambah pada bidang lain. Nah ada konsultan nih. Konsultan ini seseorang apa yang tenaga profesional yang menyediakan jasa, nasihat, dan ahli dalam bidangnya. Nah ini sangat menarik karena memang konsultan ini merupakan profesi tapi profesi yang ahli dalam bidang lain. Terkait bidang apapun. Bidang pertanian, kehutanan, perlikanan, ekonomi, perpajakan, pemerintahan, sosial, hukum, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kita bisa menjadi seorang konsultan. Nah bagaimana profesionalisme seorang konsultan? Nah perkembangan pesat bisnis industri ini jasa mengkonsultasi, membuat semua orang bisa masuk dan menjadi konsultan. Jadi siapapun itu bisa menjadi konsultan. Nah yang jadi problem, yang jadi masalah itu bagaimana profesionalitasnya? Karena kalau tadi profesi dokter, itu kan pasti ada aturan dan ada memang apa namanya, ada etika yang sudah dikaji dan kemudian diikuti oleh seluruh peserta didik di dalam akademik. Tapi ketika menjadi konsultan ini semua orang bisa jadi konsultan dadakan, motivator juga bisa menjadi konsultan. Siapapun bisa menjadi konsultan ketika dia paham memang di bidang itu. Nah yang jadi masalah adalah tentang profesionalitas ini. bagaimana kita bisa menjaga profesionalitas sebagai konsultan dan juga bisa menjaga kepercayaan klien kita. Apa sih itu profesionalisme? Ketika kita bicara profesionalisme ada profesional, ada yang amatir gitu ya. Amatir ini orang-orang yang baru-baru banget yang gak paham tapi langsung terjun gitu ya. Jadi konsultan tapi tidak memahami profesionalisme. Nah ini contoh gambarnya aja. Mana yang kira-kira amatir maupun yang profesional? Tentu gambar yang sebelah kanan ya. Yang gambar sebelah kanannya sudah sangat pro sekali nih fotografer. Mengambil gambarnya sangat bagus, kemudian fokusnya juga langsung jelas gitu ya ke anaknya. Dan yang lain itu ngeblur dan warnanya, editingnya ya, persiapan kameranya, lighting dan sebagainya itu sangat profesional sekali. Sedangkan yang amatir pakai HP biasa, kamera biasa, kemudian tidak fokus gitu ya. Akhirnya burem nih, orang-orang yang diambil objeknya burem, kemudian warnanya juga tidak bagus gitu ya, dan lain sebagainya. Ini sangat amatir. Ini contoh definisi yang simpel di dalam profesionalisme. Nah, seorang yang amatir ini akan melakukan yang dirasa benar. Sedangkan profesional ini melakukan sampai dia tidak bisa melakukan itu dengan salah. Jadi ini bedanya. Kalau orang amatir ini dia praktek sampai dia melakukan yang menurut dia itu sudah benar gitu. Padahal kalau orang yang profesional itu, dia melakukan prakteknya sampai dia itu tidak melakukan hal yang salah. Itu adalah ciri-ciri profesionalisme. Nah, bagaimana ciri-ciri profesionalisme yang lainnya? Satu, dia menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya ya. Yang kedua, mampu mengkonversikan ilmunya menjadi keterampilan. Kemudian, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Memiliki sikap komitmen tinggi, jujur, benar, menjawab, berpikir, sistematis, menguasai materi, dan sebagainya. Dan nilai-nilai profesional yang menjadi bagian dan telah menjadi sesuatu yang sedang menemban sebuah profesi. Kemudian, profesionalisme ini arah berkaitannya dengan profesi. Karena suatu pekerjaan yang dikatakan sebagai profesi umumnya dicirikan oleh knowledge and skill, pengetahuan dan keterampilan, pelayanan dan ketertarikan terhadap sosial. Kemudian ada norma etik. Kemudian ada community sanction. Kemudian ada self-discipline-nya. Kemudian, disini juga dijelaskan bahwa ilmu gitu, ilmu yang cukup baik terhadap profesional konsultan ini, ini menjadi penting gitu ya, terhadap edukasi profesional maupun terhadap pelatihan profesional. Dan, apa namanya, keahlian di bidang profesional ini, itu dapat dicapai ketika setelah melewati beberapa pengalaman, beberapa tahun gitu ya, ditambah juga setelah menamatkan, menyelesaikan pendidikannya, di bawah pelatihan atau apa namanya, didikan gitu ya, dari senil konsultan atau dari senil konsultan maupun supervisor. Nah, ini sangat penting. Kemudian, seorang yang profesional itu juga menaruh ilmunya dan pengalamannya itu pada klien untuk sebagai pelayanan untuk melawan yang tidak sesuai di dalam pemikiran si klien. Nah, the real professional adalah berkarakter sebagai pekerja yang melayani, gitu ya, melayani. Jadi, memang orang yang profesional itu berjiwa melayani. They deserve clients and needs and interests to which they subordinate their own self-interest. Nah, ini ketika kita bicara ethical norm gitu ya, kita bisa ngambil ada salah satunya, ada principle, longevity, trust, responsibility, choices, behavior, relationship, morality. Itu ada ethics di dalamnya. Kemudian ada community sanction and enforcement. Jadi, ini di dalam hukum juga. Ketika seorang konsultan melakukan pekerjaannya dan memahami bahwa ada peran sosial, ada statusnya, kemudian ada etiknya, ada norma perilakunya di dalam pelayanan konsultasi ini juga sangat dipertimbangkan. Dan ini bisa jadi termasuk, apa namanya, persyaratan edukasi atau standar lainnya dan juga sebagai special examination to be passed untuk ludus dari sebagai seorang konsultan. Dan juga salah satunya perilaku yang dipertimbangkan tidak profesional atau ilegal itu bisa menjadi community sanction gitu ya. Kemudian ada self-discipline and self-regulation. Ketika melakukan pelayanan yang terhadap pelayan gitu ya, konsultan itu harus menerapkan kepada diri sendiri untuk bisa disiplin terhadap dirinya. Untuk menjaga tadi ya norma-norma perilaku profesionalisasi. Nah ini sangat penting karena seorang profesi itu harus bisa mengatur dirinya untuk menjadi voluntary ya. Untuk bisa ikut serta atau bisa menunjukkan dirinya pada eksiklusi. Dia mengikut member gitu ya di asosiasi, institusi atau dalam kegiatan lain. Yang kemudian dia melatih dan mengumpulkan dari perilaku-perilakunya untuk bisa menerima akhirnya sebagai seorang yang profesional. Dan kemudian dia bisa mendalami sebagai seseorang dan bisa mengembangkan dirinya sebagai seseorang profesi gitu ya. Karena dia bisa menjaga kedisiplinannya. Sudah lama sekali ada perdebatan memang di bidang konsultan gitu ya. Yang kemudian banyak yang memikirkan apakah konsultan ini benar-benar seorang pekerja yang bisa dipercaya. Karena memang konsultan ini mereka bekerja di bidang jasa ya. Jadi ya jadi industri konsultasi ini di bidang jasa dan memang butuh kepercayaan terhadap personality. Jadi seseorang personal ini sangat penting sekali untuk konsultan. Nah apakah konsultan-konsultan ini memenuhi kriteria untuk menjadi profesional? Nah ini ada beberapa arah. Etikal atau legal karena dua-duanya ini sangat penting. Nah kalau kita bicara etik tadi ya, ini tentang moral filosofi. Jadi disiplin concern with what is morally good and bad, right and wrong. The term is commonly applied and that system of theory moral values and principles. Jadi etik ini kita bicara tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Nah etik ini sangat isu yang fundamental dalam melakukan kebijakan atau mengambil keputusan. Especially di dalam major concern, di dalam concern yang besar termasuk di salah satunya adalah ultimate value. The nature of ultimate value and the standard by which human action can be judged. Nah ketiga bicara etika juga biasanya pada setiap profesi, terutama pada profesi yang merupakan dengan hajat hidup orang banyak, terdapat suatu aturan yang disebut kode etik. Itu ya itu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok. Itu sebagai landasan tingkat lapu sehari-hari. Di masyarakat maupun di tepat kerja. Tujuannya kode etik untuk apa? Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Meningkatkan layanan getas keuntungan pribadi. Menjadikan organisasi profesional yang kuat dan berjalan. Membentukkan standar baku profesi. Itulah etika-etika yang bisa kita pelajari sebagai konsultan. Untuk berikutnya kita akan melakukan diskusi nanti di dalam kelas. Di pertemuan berikutnya di tetap muka. Kita akan coba berdiskusi atau mungkin kita akan bikin praktek. Tentang bagaimana kita beretika di dalam sebuah pekerjaan sebagai konsultan. Terima kasih buat perhatiannya pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.